Mulai tari badui khas perbatasan Sleman-Magelang, tari gandrung yang dikolaborasikan dengan tari baron, hingga atraksi seni api. Yak, digelar di panggung utama Menorai Art Festival, kawasan lalu-lalu atas Kulon Progo, 12 kelompok seni saling unjuk kebolehan. Mulai dari Banyuwangi yang berbatasan dengan Bali, hingga gianyar yang berada jauh dari pusat Provinsi Bali. Di antara para penampil, peserta dari Banyuwangi yang paling menarik perhatian. Kolaborasi unik penari yang lemah gemulai, berpadu dengan tari barong kemiren khas warga suhu Osing, bergerak rencak ikuti irapa musik gamelan. Peserta mengaku persiapan diajang Menorai Art Festival telah dilakukan sejak jauh hari. Kalau persiapan, setiap hari kita latihan kok. Jadi kita ada latihan rutin setiap hari Sabtu untuk Sanggar Setanjung sendiri. Terus rasanya gimana bisa tampil di sini? Senang banget, senang banget bisa menghibur masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya. Senang banget. Apalagi kita bisa mengenalkan tari-tari Banyuwangi untuk disetari sini. Sudah berapa tahun yang bisa menarik? Di inisiasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, ajang ini bertujuan untuk memperkuat kesenian dan budaya yang berada di perbatasan. Kami menganggap bahwa budaya-budaya perbatasan ini adalah budaya-budaya yang perlu ada penguatan sebagai katalisator, sebagai dinamisator, sehingga budaya-budaya yang asli yang adiluhong ini biar dipertahankan. Sementara nilai-nilai budaya lain bisa kita serap, tapi dengan kaedah-kaedah yang disesuaikan dengan budaya asli mati-mati. Berlangsung selama 3 hari, 12 kelompok sanggar seni ini akan meramaikan gelaran menoreh art festival dalam rangka memeriahkan ulang tahun Kulon Progo yang ke-67. Agung Silustia melaporkan untuk NET.